Beraksi di lokasi wisata, 4 tersangka pencurian kendaraan bermotor diamankan Satuan Reserse Kriminal Pores Sumbawa Parat. Untuk melancarkan aksinya, keempat tersangka menyasar lokasi wisata atau lokasi masyarakat memancing yang memarkir kendaraannya jauh dari pantauan pemilik dengan cara merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci T atau dengan menggunakan kunci palsu. Kempat tersangka tersebut diamankan atas laporan masyarakat yang mengaku sering kehilangan sepeda motor di lokasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa Parat. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti sepeda motor hasil curian, kunci T, dan sejumlah uang. Untuk mempertanggungjawabkan aksinya, 4 pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suryono mengatakan, peran keempat tersangka mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kebanyakan berlokasi di tempat wisata. Ini perannya yang curanmor ini mereka yang memetik, mengambil kendaraan masyarakat dengan menggunakan modusnya ini, dengan menggunakan kunci T, jadi masyarakat yang memarkir kendaraannya. Nah ini kebanyakan TKP ada di tempat-tempat wisata, di pinggiran-pinggiran. Ini juga perlu berhati-hati kita semua. Kemudian dari operasi caranya ini kita bisa mendapatkan barang bukti, yaitu 5 unit kendaraan roda 2. Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Sumbawa Barat dan sedang dalam proses penyidikan. Tidak hanya itu, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat Sumbawa Barat yang pernah kehilangan sepeda motor, diharapkan datang ke Mapolres Sumbawa Barat dengan membawa surat-surat kendaraan bermotor.